Oke teman-teman, lanjut lagi di Planet Crafter Jadi, di last episode kita sudah menuju pas sekodok nih Amphivi ya, sedang progres ke mamal Nih, gue tunjukin lagi ya, perkembangan apa yang sudah gue lakukan nih Untuk pabrik yang sebelah kanan guys, udah jadi Nih, aku udah bikinkan untuk yang ngerot semuanya di atas sini Tuh, ada 4 ya, sama termasuk quartz crystal yang kemarin Jadi, item-item tier atas semuanya udah otomatis tuh Termasuk drone T2 guys, kalian ada yang bilang Ternyata, untuk dapetin drone T2 kemarin itu, kita harus beli loh Beli dari roket, nih udah gue beli Aku udah ganti beberapa ya, karena bikinnya ternyata cukup mahal guys Dia bikinnya lebih mahal karena perlu ini ya, perlu super alloy sama powder Gitu Nah, jadi ketika gue pencet M Nih, drone-nya udah kelihatan guys Yang cepet itu T2 nih Nih, yang matanya 2 ya, itu T2 Jadi, kalau T1, yang kayak gini guys Tuh, lambat ya, kalau kalian bandingkan sama T2 Lebih cepet Nah, terus untuk yang bagian sini Kodoknya guys Sebelum ke kodok deh, sebelum ke kodok Ini udah gue otomatiskan guys Nanti bisa dipindahin sih Kecuali yang ini loh Yang rare larva Itu ternyata kok gak ada guys, disini guys Nih, adanya common B-larva Uncommon Jadi, yang rare ini tuh harus manual mindahin ya Tuh, lihat Semuanya rare Yang selain rare itu bisa gue otomatiskan ya Dipindahin Ini rare semua guys Nih, kodok yang gemarin ya Itu guys Kalian perhatikan ya Tuh Udah banyak kodok tuh Di pinggir-pinggir kayak gini Jadi, aku gak perlu pindahin ya taman itu ya Nih, kodok-kodoknya udah banyak guys Tuh Jadi, intinya ketika deket sama air banyak kodok Tapi, temen-temen yang gue bingung itu Lihat Dia gak respon loh bibit kodoknya Makanya kodok yang disana cuma 2 Yang di taman itu ya Nih Jadi, gak respon-respon gue tungguin Bibitnya Telurnya itu Jadi, kayak gitu guys Dan terakhir kita bikin aquarium ya Kalian ada yang bilang nih Ini cocoknya di air loh Iya sih Masuk akal ya Ini cocoknya di air guys Nih, diperhatikan ya Kalau kita lihat kan Tuh Jadi, bagian setengahnya itu dimasukin di air Ini di atas gitu ya Tapi, kayaknya guys Gak apa-apa ya Gue taruh disini aja Karena nanti jauh banget nih dari base Nih, disini ya Yang tempatnya agak dalam Tuh, jauh banget Kita perlu balik-balik nanti Kalau mau mindahin Jadi, kita biarkan terpusat aja disini semua Oke guys Kita lanjut Kemarin kita mau bikin apa Mau bikin ini kan Tuh Langsung aja ya Kita bikin ini Temen-temen Aku udah siapkan bahannya Lihat Fusion cell-nya gue bikin sebanyak mungkin ya Nih, ini 2 kan Terus bikin Kompas Nah Tersisa super alloy dan sirkuit Tenang guys Kita udah punya pabrik otomatis Setir atas Termasuk sirkuit Sirkuit udah gak gue bikin lagi ya Nah, ini nih Oke Disini Tuh Terus Kita perlu ngapain dari sini guys Oh, ini nih Ada kontrolernya Oh, ini kayaknya kita melakukan scan ya Di planet ini Terus kita bisa kesana gitu ya Ini apa nih Gunakan Mesin ini untuk mengeksplore Reruntuhan yang Tersebar di planet Betul, temen-temen Portal ini bisa dibuka Menggunakan quartz katanya Dan intinya kita bisa nge-looting ya Di tempat Yang dibuka oleh portal ini Oke Kita scan Oh, begitu Jadi kita punya 3 lokasi Masing-masing punya rarity Dan difficulty Untuk ngebukanya guys Kita perlu item ini Yang mana kita belum punya Yang ijo Nah, ini punya satu nih Tapi kita gak punya ijo biru Nah, gimana cara dapetinnya itu Dan kalau kita lihat di blueprint Itu kan kita cuma punya T3 nih Yang mana itu cuma menambang item-item yang rare kayak gini Kayak uranium, osmium gitu-gitu kan Oh, apa ini berkaitan sama Yang pernah kalian komen itu loh Kalian pernah ngasih spoiler kan Ada namanya Rainbow Cave Rainbow Cave Berarti kita perlu Explore Oke, kalau gitu gini guys Gue bakal siapin dulu Bahan-bahan untuk eksplorasi ya Kita coba cari Rainbow Cave Nah, bahan-bahan kayak gini nih Explosive ya Semoga aja diperlukan nih Terus, aku juga nanti Bakal bawa portal Nih, bahannya udah bisa Nanti kita enak balik-baliknya ya Apalagi ya Makanan oke Air udah Udah sih Untuk rute eksplorasinya mungkin gini guys Kita coba semua ya Base kita disini kan Disini tuh belum full tereksplore Terutama yang ada tertutup disini Nanti kita kesini dulu Terus telusuri ya Ke ujung-ujung nih Sampai kesini Gitu aja kali ya Karena di bawah sini kan Udah kita eksplor semua ya Semoga udah ya Semoga udah Yang ini udah nih Ini udah kan udah semua kan Disini oasis Nah, yang belum itu Memang disini-sini guys Yaudah, kita mulai dari sini ya Dari kanan Set Kita cek semua Jadi untuk sementara Terraforming ditunda dulu Sebentar Kita gak nambah Bangunan baru dulu Nih, disini nih Kalau gak salah tuh Tertutup kan Ini di awal-awal Kita kesini Tapi gak punya alatnya nih Ayo, coba Kita taruh disini Di tengah-tengah ya Ayo, lari-lari Itu dia Wow Ini apa Temen-temen Kok merah ya Bisa diminum lagi Oh Ketika kita buka Petanya guys Langsung berubah tuh Langsung berubah ya Kelihatan langsung pohonnya Ini tempat apa ini Gue kira Batu-batu ini bisa diambil Ternyata gak bisa Ada genetic trait Oh, ini Ini kita udah punya alatnya guys Kayaknya itu untuk Alat yang baru ya Kalau gak salah Namanya Genetic synthesizer Bener guys Kita perlu mencari Yang warna-warni Kayak gini Aduh Dimana itu Yaudah lah Aku explore dulu nih Nanti kesana ya Kita coba ke atas Bisa gak Gak bisa guys Yang bisa ke atas Nyalam dulu Siapa tau ada sesuatu Yaudah Kita maju ya Ini tembusan kemana Oh Ada kapal Ada kapal guys Aku gak tau Namanya apa ya Ini Kemarin kan kita menemukan Moostrum River Nah ini gak tau Merah-merah nih Apa namanya Ada kapal Kapalnya kecil loh Gimana cara naiknya ya Nah Kita naik guys Mestinya di depan ya Nah Ini dia Kapalnya mirip banget Sama yang di base awal ya Ada apa Ada sirkuit Aduh kepenuhan Gimana kalau kita Taruh di dalam sini Oh bisa Ternyata guys Kebalik Kocak Nah Enak nih Kalau bisa Kita ke main base Gue taruh di sini ya Enak nih Ini gak terlalu gede ya Ruangannya Tidak terlalu gede Jadi kita Lootingnya bisa cepet guys Ini juga nih Chip banyak banget guys Kita gak perlu chip lagi loh Gak ada yang bisa dibikin Oleh chip itu lagi Yaudah lah Gue selesaikan dulu ya Kira-kira apa aja Nah Ini dia hasilnya guys Tuh Aku mendapatkan ini warna biru Satu Ternyata Dari lootingan Lumayan Nih ada Lima roket Gimana kalau lima roket ini Kita langsung meluncurkan aja guys ya Kita perbanyak insek yuk Nih Sambil looting Sambil meningkatkan Terraform ya Menggunakan roket Eh roket ya Sebentar kok ke situ Kita perlu apa ya roket Roket yang insek Baru satu Kalau gak salah guys Nah yang ini nih Bisa yuk Bisa bisa Kita bikin lima ya Lima roket Semoga bahannya cukup Pertama Osmium rod Kita ambil dulu lima Tuh Udah banyak banget guys Aduh banyak banget Lima Bilarva Kalau gak salah Aku taruh di bawah Udah gue pindahin Tenang guys Tuh Tuh Dua Tiga Empat Lima Dia perlu tiga ya Pas banget dong Tuh Pas banget guys Dan T2 Mutagen Nah ini dia Mutagen Mutagen Yang sudah aku kumpulkan Satu Yaudah lah guys Kita tumpuk-tumpukin aja ya Biar cepet ya Dua Itu tiga Ini empat Oke Kita lanjut lagi Untuk explore Nih kita masuk lagi ke sini ya Ini udah gue looting semua ya guys Kapal ini udah gue looting semua Jadi kita gak perlu lagi ke sini Jadi gitu Kenapa gak dari kemarin Teleportanya taruh di dalam Tuh ada kotak tuh Ini terlewatkan ya Hampir saja terlewat Terra token Kita tuh dari mana tadi ya Sebentar Aduh nyasar Kapalnya ngarah ke situ Kalau gak salah dari belakang sana kan Ya betul Betul Dari belakang ya Kita bisa ke kanan Atau ke depan Ke depan dulu deh Kotak lagi Intinya diambil semua ya Nah ini nembus kemana Oh tembusan doang Ke sebelah kanannya Oke Jadi Kesini ya Bisa aja disitu Ada lagi tuh Ada reruntuhan lagi Oh ini kapal mirip Yang ditambang aluminium ya Banyak mutagen Cepet ini guys tuh Udah bersih ya Udah gue pindahin lagi Ke markas utama Kita lanjut lagi Kita kelilingin ya Aku pengen lihat ke bawah juga nih Hmm Ada gak ya yang tersembuhi Semoga gak ada Jadi kita enaknya Explore di bagian atas aja Udah semua guys Tuh ini balik lagi ke bawah Kita kan kesana tadi ya Pulang ke depan Nah betul Itu kapal tadi Oh berarti kita tuh dari sini Nih masuk dari sini Nih disini ya Betul ya Dari sini Muter ke situ Oke Semuanya sudah terexplore Sekarang kita menuju Kesini ya guys Kalau gak salah Disini itu Ada tempat juga kan Kemarin Yuk kita balik lagi Kesana Tuh udah keliatan guys Gue eksplorin dari atas ya Biar kalian bisa ngeliat tuh Itu yang tadi Kalau gak salah Kalau gak salah Di atas sini sih Itu tamak osmium kan Tembusan Disamping sini nih Kalau gak salah nih Jangan bilang ini Tembusan kesana nanti Nah yang ini Eh minum dulu ya Minum dulu Minum dulu Oh iya disini juga Ada bunker Banker yang disana Tapi satu-satu ya guys Yang ini dulu ya Ini udah pernah kita eksplor kok Tinggal kita hancurkan aja Kalau tidak salah Disini Tuh Kali ini kita bener-bener eksplor ya Masih ada Tiga lagi Coba kita lihat Apa ketembusan Wah bener guys Ini tembusan ternyata Oh disini Depan kapalnya Tembusan doang ya Oke Jadi sebenarnya Tadi itu gak perlu Diancurin ya Wah kita menyanyiakan Ini guys Explosif Yuk lanjut ya Dua tempat Sudah kita explore Nih ini tempat ketiga nih Bunker Tapi bunker kayak gini itu guys Kayaknya gak bakal gue masukin dulu deh Karena Itu biasanya Kayak labirin Nah bunker yang ini ya Berarti kita itu ada di Disini kali ya Disini ya Gak tau deh Tadi kesini Atau kesini Gak tau guys Gak ada tandanya Susah Sulit Tuh Bunker lagi Aku sisa satu lagi sih Ini kayaknya gak bakal gue masukin Sampai ujung ya Kita masukin sedikit aja Genetic extractor Udah ke unlock guys Nah Bunker lagi kan Kalau bentuknya kayak labirin Kayaknya bakal gue Tinggalin dulu ya Karena sulit Oke Snake pick sedikit mungkin Let's go Apakah kayak labirin Betul guys Labirin lagi Tuh labirin lagi ya Bikin pusing ini Yaudah Nanti aja ya Mungkin ngop record aja Gue akan coba explore Karena tujuan kita mencari Rainbow Cave Dah itu doang Kita mencari Rainbow Cave Ya sambil dibuka-buka ya Akses untuk Tempat-tempat yang penting Berarti kita tinggal menuju ke depan ya Ikutin aja sebelah kanan Karena bagian tengah-tengah situ Sudah kita explore Sekarang Aku udah berada di ujungnya nih Air terjun paling ujung Kira-kira ada sesuatu gak ya Disitu Coba kita naik guys Gimana cara naiknya kesana ya Nyalam dulu deh Gak ada ya Kita coba dulu Tapi biasanya gak ada loh Yang kayak gini-gini Tuh gak ada ya Gue yakin disitu gak ada apapun Yaudah kita lanjut lagi nih Eh teleporternya hampir aja Gue tinggal Ambil dulu Artinya sekarang kita akan menuju Tempat yang belum pernah kita eksplorasi Explor guys Yang kemarin ya Deket tambang super alloy Oke yuk Kita kesana Ada tambang uranium juga ya Belum kita masukin Nah disini ada tambang lagi nih Kita masuk Nah apakah ini teman-teman Coba kita lihat Magnetar quartz Wah bukan ya Ini tambang magnetar Magnetarnya warna apa Oh betul Ini guys Tapi gak bisa di extractor kah Lainnya gak bisa ya Yaudah kita ambil aja nih semuanya Kalau gitu Nih Kita udah menemukan satu nih Ini termasuk Rainbow cave kah Tuh banyak ya T2 butterfly Udah makin banyak yang ke unlock tuh Sambil kita eksplor ya Taruh dulu deh Nah itu dia teleporter Hasilnya segini guys Wih banyak banget ya Yaudah gue bakal coba kumpulin ya Kalau gak salah kita ada yang biru tadi nih Ada satu biru Tuh ada satu hijau Jadi kita udah mulai terkumpul ya Aku bakal pindahin semuanya kesini deh Nah itu dia magnetar Kita balik lagi Udah kita explore Magnetar quartz Ini Nah ini kemana guys Turun Jangan jangan dulu Oh Warna biru Ada warna biru guys Apakah Oh ini tambang osmium Tambang osmium guys Harusnya ya Dimana sih kita Disini kah Kayaknya kita disini ya Nah itu dia guys Warna Gak tau warna apa ya Oh ini dia Rainbow cave Ternyata tadi itu belum Ini untuk yang warna Ini ya Pulsar kita udah banyak Disini gak usah Gak usah ditambang guys Udah ketemu nih Berhati kesini ya Coba ini Tampang apa nih Ini yang warna biru Blazer Tapi ini kan guys Terbatas ya Dan gak bisa Ditambang kan Terus Dapetin yang lebih banyak Gimana Dan ini juga digunakan Untuk portal loh Portal generator Nah itu dia Gimana caranya ya Ntar Kita Coba ambil aja dulu Ini kotak lagi Lumayan Kita paket banyak nih Dapet roket Yang belum ketemu itu Warna kuning guys Kita perlu warna kuning Tadi pink ya Pink udah Tuh itu pink Ini biru Terus Warna Warna apa tadi Warna Ah ini hijau Warna purple ya Ini yang warna hijau guys Kita tinggal mencari warna kuning nih Satu lagi Nah Udah teman-teman Yang warna hijau Udah gue ambil semua Ini Kemana Keluar ya Kita tinggal mencari warna kuning guys Gimana ya Yaudah kita explore aja Kalau gitu Kemana ya Kesini Ini kemana nih Ini dia Warna kuning Ternyata Masih ada guys Yang warna biru Lebih luas tuh Yaudah Kita udah punya semua nih Harusnya Teleporter ya Teleporter ya Gue taruh lagi Ini trip terakhir nih Berarti nih Eh kok kesini Sorry Kita balik ke base dulu Gue taruh Terus balik lagi Hampir yang warna kuning Yang warna biru Kita taruh disini Lengkap kan Nah biru Purple Ijo Kuning Merah Merah di atas ya Gue gak punya space kosong lagi Ternyata guys Ini taruh sini dulu Satu lagi disini Aduh udah kepenuhan juga Yaudah Gitu Udah Satu lagi ya Warna kuning Namanya apa sih Kuning Solar ya Solar Solar Quartz Harusnya Udah semua tuh Sudah bersih Dapetnya segini guys Guys Kita coba explore sedikit lagi Habis ini pulang ya Sampai mana ya Explorenya Ini kayaknya disini doang ya Rainbow Cave Begitu Nih ini blazer nih Sekalian deh kita ambil blazer ya Sampai inventory full Animal Spreader rocket Selagi kita Explore Banyak banget nih Yang terunlock Abis ini kita bikin ya Kotak lagi Yaudah lah tinggalin ya Kita bisa bikin semua kok Udah guys Sudah full Mungkin gue taruh Teleporternya di Atas deh Nah disini aja lah ya Nanti kalau mau masuk Kesana kan berarti Let's go Sekarang kita akan mulai lagi nih Bikin-bikin alat baru Gue taruh dulu ya Dan kalian lihat ini apa Lihat aku udah beli nih Cheap cooking station Smart fabric Guys tuh ada Witsit Aku udah beli semua nih Gimana kalau kita Akan coba nih Sekalian ya kita mencoba Alat baru nih Dan udah bener banget guys Untuk bikin alat-alat baru itu Perlunya kristal-kristal yang tadi Tuh Tuh Bener ya Yaudah yuk Kita mulai dari yang paling mudah guys Kemarin itu Ada torch yang level 3 Nah kita bikin yuk Dari yang simple-simple dulu ya Ini nih Kita mulai upgrade-upgrade lagi Tuh Coba Wow Terang banget Guys Enternya ya Coba kita cek lagi Ini nih T3 Deconstruction Biru sama Purple Nah kita upgrade-up semua guys Tuh Udah T3 Ini udah Kemudian backpack Belum ada disini T4 Skeleton Yang biru lagi ya Yang biru masih banyak ya tadi ya Kalau ini kekurangan Sirkuit nih Ada sirkuit nih Udah kan Harusnya kan Oh uranium Uranium rod Aduh naik dulu Aku udah sediakan tangan nih Tangga naik ke atas Ambil satu guys Astaga Sudah mau penuh Coba kita cek lagi ya Itu dia Eridium rod Ini gak gue bikin ya Aduh gue lupa Pilih Tolong bikinkan lagi Tuh udah mau penuh semua guys Gak ngotak Ini dia T4 Jadi kita punya Empat slot Tambahan lagi Next Apa nih Temper mining udah belum sih Udah Temper mining udah Agility udah Mestinya ya Blueprint pinning nih T3 nih Ijo biru Ijo biru Ijo biru Upgrade semua guys Tuh udah semua ya Untuk bagian sini Sekarang kita lanjut ke sini T6 backpack Nah Ini belum guys Purple Biru Obsidian Let's go Makin luas Oksigen tank yang baru Belum ada Ini Masih Sama semua ya Oke Untuk alat-alat Udah kita upgrade semua Sekarang Bangunan Kita mulai dari mana guys Coba gue cek lagi ya Dari atas ya Genetic Nih kita bikin Genetic Bikin Oh sama Genetic semua ya Extractor Dan Synthesizer Di sebelah sini kali ya Nah Di sebelah sini nih Di sini nih Kita taruh di Tengah-tengah ya Coba kita lihat Oh Kayaknya kita bisa bikin Hewan yang Unik Sedangkan yang untuk Extractor Taruh di tengah situ Ini udah di tengah kan Oke Kita bisa Mengekstract Genetic Dari Ini nih Larva-larva Gitu-gitu ya Telur-telur Telur-telur Kodok Coba ya Gue masukin random ya Gue masukin random Aku ambil dulu Nah yang kayak gini-gini Kita coba masukin ya Coba masukin Jadi intinya Kita ekstract dulu Ini untuk bikinnya kan Coba-coba yuk Itukah Betul Jadi Kita itu bisa Dapatin warna Kayak gitu-gitu Oh Paham-paham Nanti tinggal Dimasukin ke sini Gitu ya Nah yang ini T2B hype ya Nah Kita gak punya larva Guys Larvanya belum Dikumpulin lagi Oke Itu nanti dulu Tadi ada satu lagi nih Yang mana ya Butterfly farm Atau apa namanya Ini ya T2 butterfly Nah ini bisa nih Guys Kita bikin ini nih T2 butterfly ya Abis ini kita ini ya Bikin alat-alat Dari blueprint baru Butterfly farm Ini bedanya sama sini Nih Ini yang kecil ya Ini T1 guys Ini T2 Dia punya dua slot Lebih gede Ini satu doang Aku lupa ambil kupu-kupunya Sorry Sementara ambil yang kecil aja ya guys Nih ambil aja yang kayak gini Atau disini Kayaknya gue nyimpen disini deh Nah Ada dua Satu Dua Itu dia temen-temen Kita sebarkan yuk Taruh di deket taman kodok ya Disini boleh deh Satu Dua Biru Dan Science warnanya Nah disini satu Wah kurang ini Kurang ininya guys Kurang larva nya ya Yaudah disitu satu Berarti Satu lagi Aku mau taruh di sebelah sini Oke Tuh Empat T2 Butterfly Nah Sekarang saatnya Kita diket Guys Langsung gue diket ya Empat ini Ada kasur Ada sofa Smart pabrik Cooking station Nah itu penting tuh Coba Cooking station dimana Ini Oke Kita bikin Ini circuit satu Super Aloy Pas banget Bentuknya gimana Aku belum punya loh guys Ruangan khusus Untuk masak Nih Ini kan kasur nih Nanti bisa ditaruh disini Ruangan masak ya Nah Kita perlu bikin nanti Apa Aquarium ini Diubah aja nih Kita kan T2 tuh Di ujung Yaudah guys Aquarium ya Kita ganti jadi Ruangan masak Yang tengah ini dulu deh Ini udah penuh Tuh Gue pindahin dulu Ancurin Ini dia Cookingnya Cooking spot Ini dia Teman-teman Kita bisa masak Item baru Oh gitu Jadi semuanya dari sini ya Dari Cocoa Sama wheat Berarti udah bener nih Aku udah beli bibirnya Bentar Ini gue hilangin dulu Nah Ini Jadi Kita nanti Perlu tanam Ini ya Dua ini Dikombinasikan ya Ada Beans Eggplant squash Oh Telur ikan juga bisa Oke Nanti bisa kita coba ya Sekalian nih Gue bakal coba siapin guys Semua bahan-bahan yang diperlukan Tapi yang jelas terakhir nih Kita akan mengaktifkan portal Oke oke Perlu apa ya Yaudah lah kita bawa semua ya Masing-masing bawa 5 Masing-masing bawa 5 ya Yang pink juga Kita bawa 5 Karena tujuan utama kita adalah Menyalakan portal tadi Penasaran guys Isinya apa tuh Mari kita lihat Let's go Ini dia Momen-momen yang kita tunggu guys Taruh dulu ini Kemudian locker Untuk simpen barang ya Nanti kelebihan Kita coba Nyalakan Nah Betul Kita ambil yang Paling tinggi dong Coba Portalnya kebuka guys Berarti ini bisa gue simpen ya Kita akan coba explore Satu kali Kita cuma perlu Ini doang Masuknya gimana bang Tinggal gini Wow Begitu guys Terus Nah Aku tekan M Gak tau lokasinya Pokoknya cuma gini doang Dikasih taunya ya Itu portalnya guys Berarti kalau mau pulang Kesini ya Oke Menarik Terus kita disini Ngapain guys Kayaknya harus mencari Lootingan ya Lootingan ya Ini kayak Di dasar laut loh Karang-karang Kayak gitu Wah Harusnya kita mencari Kayak semacam Ini Oh ini nih Goa Gue mau bilang goa Tadi guys Coba Kita masuk Oh ada kotak juga Begitu Jadi kita bisa Melooting Di area yang jauh Masuk dulu yuk guys Mestinya di depan ya Nah Ini dia Kita udah punya center GG nih Masuk Mestinya ini gak sulit ya Gak labirin banget Oh Lootingannya juga Rarity yang tinggi itu Mungkin yang quartz-quartz gitu Ini tembusan gak Oke tembusan ya Ini Gak bisa dihancurin Eits Tembus guys Aduh ke kanan Aduh ke kiri-kiri dulu deh Nah ini udah mulai labirin Gue kira gak bakal jadi labirin Jadi labirin juga dia Temen-temen Eh tapi Dikit guys Lootingannya Guys Lootingannya gak sebanyak Kita nge-looting Banker-banker gitu loh Nah ini ada lagi nih Oh iya Rare banget nih Liliatri 1200%annya Kayaknya worth it ya Kalo kita kesini Berarti guys Worth it Worth it Mungkin dibalikin lagi ya Bahannya nih Kita tadi ngebuka Pake apa ya Mungkin dibalikin lagi Bahannya Lalu kita full 100% Nge-looting ya Nah ini udah habis nih Itu balik Kita coba Ke yang paling Dalam-dalam ya Tuh gak ada ya Jarang banget kotaknya Tapi sekali kita menemukan kotak Bagus banget Oh Ah kocak guys Aku gak bawa ini Sebentar Teleporter Aduh Teleporternya Gue lupa bawa Tuh Sudah nyala bang Pastinya kita mulai lagi Dari depan ya Takutnya ada yang kelewat Ini masuk Kita dari kiri lagi ya Cari pintu Pintu yang kebuka Cari pintu Masih belum ada Ah ini kelewat Astaga Kelewat guys Sorry guys Tidak ada kan Ini nih Kita kelewat Ternyata kesini Banyak yang kita lewatkan Banyak yang kita lewatkan Gak ada Bisa lurus Ini dia kayaknya Ah betul Lupa lagi aku bawa ini Ini adalah trip ketiga Temen-temen Tadi gue udah pulang lagi ya Kita lanjutkan lagi nih Ke depan Tadi kan disini ya Nah ini udah mentok Oke Gak ada Gak ada Ruangan ini Nah yang tadi Ini dia Lumayan guys Tuh Ada telur kodok Abis ya Terra token kita udah berapa ya Udah 12 ribu nih Udah bisa beli yang bagus lagi Ini dia Temen-temen Tuh Intinya Kalau yang kebuka-buka gitu Pasti bagus Lootingannya bagus Dan pasti ada Terra token loh Kita kesini ya Nih udah dalam banget nih Ada lagi gak ya Atau kita pulang nih Kayaknya udah cukup nih Oh iya Ini muter doang Oke Ya artinya udah semua guys Nih Ini udah menuju jalan pulang ya Ini mentok Nah ini balik nih Atau kesini dulu deh Kita balik lagi ke kanan ya Mentok Ini juga gak ada lagi Tuh Coba kesini Ini Udah kah Oh ini belum Ini belum Ini belum Ini tembusan Jalannya kayak labirin bener ya Bener 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 Kita belum kesini kok Belum kesini Oh muter doang Astaga Gak ada guys Muter doang Nah ini yang tadi kan Ya sudah Kita sudah fully explore Kalau begitu Mari kita pulang Mari kita pulang Teman-teman Pulangnya ke Ini fusion cell Artinya ke belakang sini Nah ini dia Selain kapal Apakah ada lagi Itu dia pertanyaannya ya Kita cek dulu Kayaknya gak ada Teman-teman nih Aku udah cukup jauh ya Dari sana ke ujung Mencoba melihat dari atas-atas Cuma satu itu doang ya Jadi mungkin dia Ditaruh memang sengaja tuh Dideket portal Dideket portal sana Tapi gue pastikan ya Gue pastikan dulu Gue puterin dulu deh Nah betul Ada kotak lagi ternyata Untung kita belum pulang Oh ada dua Teman-teman Untung banget Gue explore Nih ada satu lagi Jadi untuk kapal yang tadi Di sebelah sana ya Untuk sementara Gue tinggalin dulu guys Nanti aja gue Explore-nya Kita masih ada Satu PR Kita mau bikin T2 Beehive Semoga udah bisa ya guys Nih kotak Kita taruh dulu Udah full Udah full juga guys Nih gue taruh disini dulu ya Sementara aja kok Nah gitu Apakah udah ada Bilava Ada tiga Wah cuma bisa bikin berapa Tiga berarti Lumayan sih Tiga Lumayan 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 Nih ini tiga Fertilizernya tiga Sama Bion Nugget Bion Nuggetku di atas ya Bion Nuggetnya lupa dibikin Sorry Sorry ini Bikin dulu ya Tadi aku lupa pilih ini Makanya gak dibikin Udah Kita bikin T2 Beehive Nih Beehiveku disini ya Gue taruh disini semua aja deh Oh random juga Gapapa Ini gue pencet ini ya Nah nanti Pokoknya apapun yang ada disini Bakal dikumpulin Sama yang ini juga ya Cuman gue pilih satu sih Ini yang kedua Ini yang ketiga Tuh Sudah semua Temen temen Jadi sekarang Totalnya ada 6 Weeh Ini aduh gak keliatan Gak tau ya Apakah udah dibawa Atau belum Intinya dia menghasilkan Bilarva Sama Hani Tadi kan Oke kita tunggu Dan sampai sini dulu Temen temen Gameplay di Planet Crafter Masih Progres menuju Mamalia ya Karena kita belum fokus Kesini tadi Tapi yang paling penting Kita udah Menambang Quartz Yang warna-warni Weehivek Masih ada sisa-sisa ya Dan kita udah punya portal tadi Disana guys Portalnya Kayaknya itu Selagi gak gue Close portalnya Bakal tetap ada Next episode Kita coba Lanjut lagi Terraforming Temen temen Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu